Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizik Syihab Udah bebas murni ya Kemarin-kemarin kan dia udah bebas Cuma bebas bersyarat Nah sekarang dia udah bebas murni Dan ketika sudah ditetapkan Ya Sebagai bebas murni Langsung nantang-nantang Langsung menyatakan perang Langsung melayangkan Ancaman Astaghfirullahaladzim Kalem Kang Rizik Kalem Kalem Udah mau menunjukkan eksistensi ya Hei Saya tidak akan berhenti Untuk teriak keras Hahaha Begitu ya Menunjukkan Power Coba kita dengarkan sama-sama nih Ancaman beliau Yang kita hormati dan kita cintai Sama-sama Imam mekecil Umat FVI Begitu dong Bukan imam besar umat Islam ya Catat baik-baik Alhamdulillah Bip Ya silahkan Apa yang mau disampaikan Ya Bip hari ini Kegiatannya apa Bip Ya Kegiatan hari ini apa Bip Hari ini Alhamdulillah Hari ini Masa pembebasan bersyarat saya Selesai Jadi artinya Mulai hari ini Saya sudah bebas murni Sebagaimana biasanya Tanpa ada lagi Ikatan-ikatan Hukum yang berkaitan dengan Bapak Silahkan Ada pertanyaan lagi Setelah ini Bakal Gimana Bip Apa bakal berdakwah lagi Atau gimana Setelah bernyata Kalau berdakwah itu Sudah harga mati ya Kita berdakwah Amar ma'ruf Nahimunkar Akan terus kita langgirkan Dan yang paling penting Saya mau sampaikan ke semua Dengan bebasnya saya saat ini Saya tentu Akan lebih bebas Melakukan Penuntutan Kepada semua pihak Yang terlibat dalam Pembantaian KM50 Saya bersumpah demi Allah Saya akan kejar Siapapun pihak Manapun Yang terlibat di Pembantaian KM50 Saya gak peduli siapa orang Saya akan kejar mereka Dari dunia sampai akhirat Artinya di dunia ini Saya akan kejar mereka Dari proses hukum Baik nasional Maupun internasional Dan kita sudah mengirimkan Berkas Dari beberapa waktu yang lalu Baik itu ke Beberapa negara Yang peduli Kepada soal peranggaran HAM Nah kemudian juga Gak sampai disitu Saya akan gerakan semua Para habaib Para kiai Para kustad Pondok pesantren Majelis ta'lim Untuk membaca doa Secara khusus Agar Agar semua pihak Yang terlibat Dalam pembantaian KM50 Hancur hidupnya Binasa hidupnya Rusak hidupnya Hina hidupnya Dari dunia sampai akhirat Amin Dan saya tantang mereka Para pembantaian KM50 Kapan lagi membantai saya Saya tunggu Itu saja Kalau mereka jantan Mereka berani Mereka betul-betul Orang-orang yang Punya keberanian Sebagaimana mestinya Saya tunggu Jadi Sekali lagi Saya bersumpah Demi Allah Saya menyatakan perang Saya menyatakan perang Kepada semua pihak Yang terlibat Dalam pembantaian KM50 Saya tunggu mereka Kapan mereka membantai Kapan mereka menghadang Kapan mereka meserang Tapi ingat Kalau mereka Mau perang yang gentleman Jangan saya Sedang jalan dengan istri Dengan anak Dengan cucu Dengan banyak wanita Terus Mereka melakukan penyergapan Jangan Sergap secara gentleman Secara laki Jangan ganggu wanita Jangan ganggu anak-anak Terima kasih Ini rencananya Mau ngapain pak Rencananya setelah ini Gimana pak Setelah ini Kita akan terus Berdakwah Kita akan terus berhisbah Dan kita akan terus Jihad Untuk melawan koruptor Dan melawan Para biang kerok Yang ada di negara Indonesia Oke jelas Santai aja Ya meskipun Anda tidak ngomong Nanti di akhirat kelak Itu akan menjadi Seperti itu Akan dihisap semuanya Siapa yang benar Dan siapa yang Kelihatannya benar Atau pura-pura benar Semuanya akan dibukakan Nanti di akhirat kelak Meskipun Anda tidak ngomong Ya jadi sebetulnya Urusan akhirat itu Tidak perlu ngomong Tetapi untuk di akhirat kelak Ngapain Memangnya Allah bisa didikta oleh Anda Sesuatu yang kemudian Anda anggap salah Juga sama Dipandangan Allah Akan salah Tidak seperti itu juga Caranya bos Ya Masuk set Arakkan main Samarkan Tutup langsung Pintunya Saat Pintunya langsung Tutup Masuk Gelutan Enggak lah Enang Enang Sampah 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 Bakar Sampah Oke Seberaan di mana di Lipur sahak adek lecak ke penembaknya dan lain sebagainya itu hak mau diproses secara hukum lagi diadukan lagi ya itu hak nggak jadi soal itu adalah hak masing-masing pribadi masing-masing orang Indonesia dan itu ya ya kita akan lihat ah hari-hari kedepan akan seperti apa yang jelas saya lihat baru bebas murni langsung menggerdak banyak orang poinnya satu penunjukan bahwa orang rizik masih belum berubah dari dulu sampai sekarang karakternya dan lain sebagainya jihad islah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini masa pembebasan bersarat saya selesai jadi artinya mulai hari ini saya sudah bebas murni sebagaimana biasanya tanpa ada lagi ikatan-ikatan hukum yang berkaitan dengan Bapak silakan ada pertanyaan lagi setelah ini bakal gimana Bipang apa bakal berdakwah lagi atau gimana setelah dibatah kalau berdakwah itu udah harga mati ya kita berdakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar akan terus kita lanjutkan dan yang paling penting saya bersampaikan ke semua dengan bebasnya saya saat ini saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 saya bersumpah demi Allah saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50 saya nggak peduli siapa orang ini saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum baik nasional maupun internasional dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM nah kemudian juga nggak sampai disitu saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustad, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat dan saya tantang mereka para pembantaian KM50 kapan lagi mau bantai saya? saya tunggu itu saja kalau mereka jantan mereka berani mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya saya tunggu jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah saya menyatakan perang saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 saya tunggu mereka kapan mereka mau bantai kapan mereka mau hadang kapan mereka mau serang tapi ingat kalau mereka mau perang yang gentleman jangan saya sedang jalan dengan istri dengan anak dengan cucu dengan banyak wanita terus mereka melakukan penyergapan jangan sergap secara gentleman secara laki jangan gangguan kita jangan gangguan anak-anak terima kasih habis ini rencananya mau ngapain pak? rencananya setelah ini gimana pak? setelah ini kita akan terus berdakwah kita akan terus berhisbah dan kita akan terus jihad untuk melawan koruptor dan melawan para biang kerok yang ada di negara Indonesia terima kasih